Intro Kalo bicara Sarah Sarapan itu pasti merupakan kegiatan yang sangat penting khususnya bagi kita orang Indonesia. Kita biasanya kalo pagi-pagi sarapan ya nasi uduk, ya bubur ayam, nasi rames. Pagi ini saya mau coba makan di belakang tuh kayaknya enak. Katanya kalo gak sarapan biasanya kita gak akan ada energi, kita jadi males. Dan juga kalo sarapan kita akan menghindari yang namanya makan siang yang jumlah porsinya lebih gede. Nah kita liat yuk ada apa nih bang. Halo bu, bu ada makanan apa? Ada soto, nasi rames. Nasi rames, soto kayaknya enak. Kalo pagi-pagi gini biasa orang mesen apa bu paling banyak? Nasi rames. Nasi rames ya, apa aja isinya? Itu ada teri, telur, ayam goreng, sama ikan belado. Ikan belado, saya gak pake telur tapi ya. Satu ya, nasi rames. Ada orang yang lagi makan di belakang, kita tanya-tanya aja yuk. Hai mas, aduh udah selesai ya makannya ya? Tidak mbak. Tadi saya baru mau nanyain, enakan apa nasi rames atau soto? Soto sih kalo pagi segar. Kalo masnya seneng apa? Kalo sarapan? Rames ya. Rames ya, enak. Gak seneng bubur ayam? Iya. Kita coba tanya temen-temen yang lain, kira-kira mereka kalo sarapan milih apa ya? Hai pak. Iya. Pak, kalo sarapan biasanya suka mas sarapan apa? Soto. Soto ayam? Biasa bisa lapisin berapa porsi? Ya satu. Satu. Oke. Udah ada soto, tadi udah juga ada yang makan nasi rames. Kayaknya cuma saya doang deh yang seneng bubur ayam. Halo mbak. Selamat pagi, mbak siapa? Sama si, Diona. Mbak Diona, kalo sarapan biasanya milih apa? Masih yang tradisional sih, bubur. Bubur ayam. Akhirnya aku punya temen juga. Bubur ayam ya? Hai mbak. Mbak namanya siapa? Mimi. Mbak Mimi kalo sarapan senengnya apa? Kalo saya sih lebih suka mencintu sama kalo si, Diona. Kayaknya lebih ke barat-baratan ya. Makasih. Nah kalo kita perhatikan dari semua yang saya tanya, ternyata beragam ya tergantung dari selera. Tadi ada yang minta nasi rames, ada yang seneng bubur ayam, ada yang seneng soto, dan yang terakhir mbak Mimi tuh seneng pancake. Tapi sebenernya tergantung dari selera. Kalo bicara porsi, kalian inget dong ada pepatah yang bilang kalo makan pagi itu harus seperti raja. Kalo makan siang itu harus seperti pangeran, dan kalo makan malam itu harus seperti pengemis. Sebenernya ini bukan bicara tentang serata seseorang, tapi ini lebih ke banyaknya atau porsi jumlah makanan pagi itu harus yang porsi besar. Sedangkan yang makan malam itu harus porsi yang kecil. Dan temen-temen kalo kalian perhatikan, coba deh. Orang Indonesia itu lebih banyak seneng makan nasi. Apalagi kalo udah bicara nasi udum. Kalo kalian bertanya dari mana asal nasi uduk, dari artikel yang saya baca, nasi uduk itu sudah hadir sejak abad ke-14 sampai dengan abad ke-16 melalui proses perdagangan. Nah pada saat itu kondisi Indonesia masih dalam keadaan ekonomi yang susah-susahnya, sehingga masyarakatnya makan ala kadarnya atau makan apa adanya. Nah kalo dari istilah etimologisnya bahasa nasi uduk, uduk itu sendiri itu berarti susah. Nah nasi uduk yang konon katanya makanan orang susah ini, yang dulu hanya kita bisa temuin di pasar-pasar, justru sekarang kita bisa menemuinya di restoran besar. Olahan beras ini dibuat dari nasi putih yang diaron dan dikukus dengan memakai santan dan dibumbui berbagai jenis rempah. Ada kayu manis, pala, jahe, merica, cengkeh, serta daun serai. Selain aneka rempah yang dicampurkan, nasi uduk juga dihidangkan dengan beberapa makanan pendamping. Seperti tahu goreng, orek tempe, telur dadar iris, suir ayam goreng, abon, taburan bawang goreng, mentimun, dan yang gak boleh ketinggalan adalah sambal kacang. Hmm, juara! Kalau Anda bertanya ke saya, Mbak Ogi kira-kira rekomendasinya di mana ya makan nasi uduk yang paling enak? Saya gak tahu, banyak sekali soalnya tempat jualan nasi uduk. Tapi, saya favorit banget tuh daerah kebon kacang, namanya nasi uduk kebon kacang. Kenapa di situ? Karena daerah itu merupakan pionirnya penjual nasi uduk. Karena dari sana pertama kali nasi uduk dijual dengan banyak sekali menu dan juga lauknya. Nah, sebenarnya nasi uduk itu bukan hanya milik orang Jakarta, di beberapa daerah di Indonesia juga memiliki nasi uduk. Cuma namanya yang berbeda. Kayak di Palembang dan Jambi itu namanya nasi gemuk. Kalau orang Melayu itu bilangnya nasi lemak. Kalau di Jawa itu dibilangnya nasi gurih. Nah, sebenarnya saya tidak tertarik dengan jenis namanya. Tapi saya lebih tertarik dengan komposisi dari nasi uduk itu sendiri. Kan kalau kita sarapan pagi itu harusnya memberikan energi dong. Nah, kira-kira dengan komposisi nasi uduk itu sendiri bisa memenuhi kebutuhan gizi kita enggak ya? Nah, energi dari nasi uduk itu telah bisa memenuhi kebutuhan seseorang untuk sarapan. Karena kandungan energinya lebih kurang berkisar antara 350 sampai 500 kilokalori. Namun demikian energi yang ada pada nasi uduk itu kontribusi terbesarnya adalah dari karbohidrat dan lemak. Jadi belum berasal dari sumber seperti sayur dan buah. Nah, nasi uduk itu sendiri kan dibuatnya terbesar adalah dari karbohidrat nasinya itu tadi. Dan yang kedua itu adalah dari tambahan santan yang diproses dalam nasi uduk itu. Nah, santan ini kaya akan lemak. Lalu kalau dikonsumsi bersama dengan lauk, biasanya adalah telur disemur atau tahu disemur. Itu adalah sebagai sumber protein. Karena nasi uduk itu merupakan sarapan yang tinggi lemaknya, memang lemak itu berada di lambung lebih lama. Jadi kalau kita lihat karbohidratnya seperti nasinya itu bertahan lebih kurang 2 jam di lambung. Tapi karena dia ditambah dengan lemak, nah lemak itu bisa bertahan sekitar 4 jam di lambung. Jadi sayurannya dengan porsi yang sesuai, kita bisa bertahan sekitar 4 jam baru merasakan kembali lapar. Tapi kalau porsinya besar, itu bisa bertahan sampai sekitar 6 jam. Oh, ternyata seperti itu takarannya. Nah, buat kalian yang senang makan nasi uduk, coba diperhatikan lagi porsinya. Karena ternyata nasinya menggunakan santan. Dan teman-teman kan udah pernah tahu bahwa saya pernah menyampaikan santan itu gak boleh banyak-banyak karena akan mengganggu kesehatan. Nah, saatnya kita baca mention yang ada di Twitter. Ada dari Mima Seha, Wonder Foodnet, Mrs. Ogimi, kenapa ya ada orang yang gak suka sarapan? Karena takut buang-buang air besar. Saya juga baru tahu loh ada orang seperti itu. Coba kita tanya ekspert ya. Sebenarnya sarapan atau tidak sarapan atau efeknya dari perut itu sangat tergantung kepada kebiasaan. Nah, sebenarnya pada saat kita selesai sarapan lalu kemudian seseorang kepengen ke belakang, itu bukan disebabkan karena makanan itu kemudian langsung bisa dikeluarkan tidak. Tapi yang dikeluarkan itu adalah makanan yang telah dicerna pada 12 jam sebelumnya atau 24 jam sebelumnya. Nah, orang tertentu cenderung lebih tinggi. Sehingga sedikit saja dia mengkonsumsi makanan pada pagi hari, itu langsung merangsang gerakan prestatik. Sehingga dia berkeinginan untuk ke belakang. Apalagi kalau jenis-jenis makanan itu adalah makanan karbohidrat dan seratnya tinggi. Itu semakin membuat proses pencernaan itu meningkat dan akibatnya kontraksi di usus besar juga semakin tinggi. Nah, orang-orang yang biasanya sering melakukan seperti itu, yang merasakan seperti itu adalah orang-orang yang BAB-nya pada pagi hari ketika bangun tidur tidak tuntas. Nah, kalau itu terjadi, lalu kemudian yang bersangkutan sarapan, itu segera memberikan ransangan untuk ingin BAB. Nah, gimana Mimah Seha? Semoga menjawab ya pertanyaannya. Buat teman-teman yang lain yang punya pertanyaan, silahkan mention ke kita di Twitter ataupun di Instagram at wonderfoodnet. Dan buat kalian yang penasaran kira-kira asupan sarapan yang tepat apa ya untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Dan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi tetap di Wonderfood.